Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tadi saya sudah lihat ya sekilas presentasi dari kelompok 3 Nah kelompok 3 ini menjelaskan apa itu hasil-hasil tangkapan Tangkapan atau ikan-ikan khas dari setiap daerah Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya lah 3 tempat Tapi maksud saya sebenarnya itu biota khas-khas di daerah yang di Aceh Berbagai wilayah ini lebih luas lagi ya di Indonesia Tapi kalau yang contohnya di Aceh lah misalkan di Aceh Tengah Ikan depik lah, kayak mana distribusinya atau apa Kemudian kalau yang Aceh Barat mungkin ikan kerling Menjelaskan lebih dalam lah morfologinya ataupun apanya Kalau tadi lebih ke jumbah tonnya atau apa kan Tapi sudah cukup lah ada baik Nah cuman saya mohon maaf, videonya agak susah untuk diputar Karena kan macet Saya ngerekamnya di rumah dengan WIP sendiri, nggak begitu kencang Tapi sambil mereview video itu berat Sampai berapa kali rusak Jadi mungkin video aslinya itu saya upload di bagian paling ujung abis Yang lainnya video-video yang masih sebelum rusak Yang masih dapat bagus lah dua kali Yang lainnya udah bagus lagi Oke lah, sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih yang berada kelompok tiga Luar biasa lah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya ingin mereview Tugas biologi laut kelompok tiga ya Oke lah kita lihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi azma'in Yang saya hormati Bapak dosen pembinding Bapak Nabil Jorba SPI MSI Ya, terima kasih Dan yang saya sayangi kawan-kawan seperjuangan Baiklah, kami dari kelompok tiga Atas nama saya sendiri Rina Kuda Diri Dan teman-teman saya Dewi Sartika Rizka Susanti, Rizki Hasmansah Tuku Rizki Fadilah, Mahmud Azhar Agustian Kami akan menjelaskan tentang biota laut endemik Di berbagai wilayah Langsung saja saya akan sedikit menjelaskan Tentang biota laut endemik di berbagai wilayah Terima kasih Tentang biota Identifikasi Barat Yang pertama, pada Kabupaten Aceh Jaya Pada Kabupaten Aceh Jaya, perikanan laut menjadi andalan di wilayah Kabupaten di Aceh Jaya Karena semua kecamatannya berbatasan langsung dengan samudera Indonesia Pengambilan data dilakukan di Krungsabe dan Krung Tunan Serta kawasan Denom dan Sisir Lamno Ikan yang banyak dipanen adalah jenis ikan gabus, ikan sidat, dan ikan leleh Jadi pada Kabupaten Aceh Jaya ini, pada sungai Krungsabe, Krung Tunan, serta kawasan Sisir Lamno Mereka meneliti sungai tersebut adanya ikan-ikan, jenis ikan Seperti ikan gabus, ikan sidat, dan ikan leleh Maaf, tadi videonya kepotong, sekarang coba kita lanjut ya Kemudian pada Kabupaten Aceh Barat Aceh Barat mempunyai luas wilayah 10.097,4 km persegi Dan merupakan bagian wilayah pantai barat dan selatan Kepulauan Sumatera yang membentang dari barat ke timur Hasil produksi tambang selama tahun 2020 Tambah, bukan tambang, ini juga tadi bukan 0,4, tapi 0,4 Dia bukan barat selatan ya, kalau Sumatera itu masih utara Tapi kalau Aceh baru dia barat, enggak pakai selatan sih biasanya Mencapai 22,8 ton yang berupa ikan badan dan duduk itu Jadi pada tahun 2012 di Kabupaten Kebarat Ikan pandai, udang induk, dan ikan mencapai Nah selanjutnya akan dibilangkan oleh saudari Deni Sartika Pada Deni Sartika Baiklah selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Bapak dosen pembinding Bapak Nabil Zurba SPI MSI Dan yang saya sayangi kawan-kawan seperjuangan Baiklah kami dari kelompok tiga Atas nama saya sendiri Rina Kudadiri Dan teman-teman saya Dewi Sartika Rizka Susanti Rizki Hasmansah Tegu Rizki Fadilah Mahmud Azhar Agustian Kami akan menjelaskan tentang biota laut endemik di berbagai wilayah Langsung saja saya akan sedikit menjelaskan tentang biota laut endemik di berbagai wilayah Berbagai wilayah Identifikasi barat Yang pertama pada Kabupaten Aceh Jaya Pada Kabupaten Aceh Jaya Perikanan laut menjadi andalan di wilayah Kabupaten di Aceh Jaya Karena semua kecamatannya berbatasan langsung dengan samudera Indonesia Pengambilan data dilakukan di Krung Sabe dan Krung Tunan Ikan yang banyak dipanen adalah jenis ikan gabus Ikan sidat dan ikan lele Jadi pada Kabupaten Aceh Jaya ini Pada sungai Krung Sabe, Krung Tunan, serta kawasan pesisir Lamno Mereka meneliti sungai tersebut adanya ikan-ikan jenis ikan seperti ikan gabus, ikan sidat, dan ikan lele Kemudian pada Kabupaten Aceh Barat Aceh Barat mempunyai luas wilayah 10.097,4 km persegi Dan merupakan bagian wilayah pantai barat dan selatan Kepulauan Sumatera yang membentang dari barat ke timur Hasil produksi tambang selama tahun 2012 mencapai 22,8 ton Yang berupa ikan bandai, daundu, dan ikan Jadi pada tahun 2012 di Kabupaten Aceh Barat Ikan bandai, udang hindu, dan ikan mencapai Nah selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Demi Sartika Kepada Demi Sartika disilakan Baiklah selanjutnya ada budidaya tambak ini diusahakan dengan kecamatan Sematiga Yang sebagian besar wilayah berbatasan langsung dengan laut Sementara budidaya kolam menghasilkan produksi yang lebih besar Yaitu mencapai 18,84 ton Dan berikutnya budidaya ini diusahakan di semua kecamatan dalam Kabupaten Aceh Barat Budidaya terletak di kecamatan Merbo dan Sematiga Berikutnya ikan yang banyak dipanen adalah jenis ikan mas Ikan nila dan ikan lele Saya lihat selanjutnya Yang ketiga ada Kabupaten Nagenraya Baiklah yang pertama itu ada pengambilan data di Kabupaten Nagenraya Mulai darah, ilir, jelum Sampai hulu di kawan biotang ate Dan berikutnya ada pada tahun 2012 Kabupaten Nagenraya Hanya membudidayakan tiga jenis komoditas berikanan yaitu ikan bandeng, ikan nila, dan ikan lele Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizka Susanti Selanjutnya produksi tertinggi ikan bandeng di kecamatan Kuala Pesisir mencapai 4,60 ton Produksi ikan nila dan ikan lele tertinggi di kecamatan Senagan Timur yaitu mencapai 10,0 ton ikan nila dan 6,0 ton ikan lele Selanjutnya budidaya tambah diusahakan dalam kecamatan Sama Tiga Yang sebagian besar wilayah berbatasan langsung dengan laut Sementara budidaya kolam menghasilkan produksi yang Selanjutnya Kabupaten Aceh Barat Daya Produksi perikanan tangkap tahun 2010 Ikan selar 335,3 ton ikan kewe 745 ton ikan laing 440,4 ton ikan talang-talang 3,5 ton ikan lemuru 368,5 ton ikan teri 1,0806 ton ikan kakap merah 186,7 ton Ikan lesong 516,8 ton ikan tongkol kerai 889,8 ton ikan tongkol komo 833,3 ton ikan cakalang 300,642,9 ton ikan kembung 1,046,2 ton ikan tenggiri 308 ton Ikan tunai mata besar 423,1 ton ikan kerapu karang 136,1 ton ikan layur 387,5 ton ikan cucut lanyam 524,4 ton Selanjutnya kepada RQS Mansyah Baik, jenis ikan Oh mohon maaf Jenis ikan ekonomi tinggi Yang pertama itu ikan lele atau bahasa ilmiahnya Clarias SP Lele merupakan jenis ikan berkonsumsi air tawar dengan tumbuh memanjang dan kulit licin Habitat ikan lele biasanya disungai dengan arus air yang perlahan Di rawa, telaga, waduk dan sawah yang tergenang air Kita pasti tahu, pastilah di tempat kita ini ada ikan lele kan Dia mudah untuk dibudidayakan Dan tidak terlalu ribut Dia hidupnya itu di air yang agak perlahan Agak, mana ya? Agak, arusnya tidak terlalu keras Nah, untuk selanjutnya Itu ada ikan gabus Ikan gabus adalah sejenis ikan predator yang hidup di air tawar Ikan gabus biasa didapati di danau, rawa, sungai, dan saluran-saluran air hingga ke sawah Ikan ini memangsa aneka ikan-ikan kecil, serangga, dan berbagai hewan air lain Termasuk brudu dan kodok Tidak jauh beda dengan ikan lele tadi di atas Ikan gabus ini juga bisa kita dapatkan di rawa, sungai, dan saluran-saluran kecil Bahkan dia bisa hidup di got-got di komplek perumahan Karena ikan gabus ini mudah hidup di mana saja Dan dia juga memakan makannya mudah Ikan-ikan kecil menjadi makanannya Dan kodok-kodok kecil pun Kalau kodok besar tidak mungkin Kodok kecil-kecil dia juga bisa ada makanannya Bahkan cacing pun makanannya Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Rizky Fadilah Selanjutnya iaitu ikan sidat Atau nama lainnya Ikan sidat adalah kelompok ikan yang memiliki tubuh berbentuk menyerupai ular Ikan sidat memiliki nilai ekonomi tinggi dan permintaan global yang semakin meningkat Ikan sidat sama seperti halnya ikan belut Yang mana apabila dilakukan penjualan keluar negeri akan mempunyai nilai yang agak tinggi Selanjutnya ikan jerong atau di Aceh sering dikenal dengan ikan keriling Ikan keriling merupakan salah satu jenis ikan air tawar Air tawar yang berekonomis penting dan memiliki harga jual yang tinggi Dari ketiga jenis yang ada di perairan Aceh Ikan tambara adalah spesies yang paling sering tertangkap oleh nelayan Yang mana ikan keriling ini bisa ditangkap tidak sehari-hari Bisa ditangkapnya pada musimnya Selanjutnya kekiting bakau Atau sila serata Kekiting bakau adalah spesies kekiting yang dominan di Indonesia Kekiting bakau merupakan salah satu alternatif yang bias dipilih Untuk dibutuhi daya karena mempunyai nilai ekonomis tinggi Kekiting bakau memiliki cangkang yang menutupi seluruh tubuh bagian atas Namun ketiga molting cangkang tersebut akan terlepas Selanjutnya akan dijelaskan oleh Riki Hermansyah Baik selanjutnya itu ikan kerapu Pinepelus focagutatus Ikan kerapu ini merupakan salah satu komunitas perikanan yang mempunyai peluang baik Dipasarkan domestik maupun pada internasional Selain itu nilai jualnya cukup tinggi Ikan kerapu mempunyai sifat-sifat yang menguntungkan Untuk dibutuhi dayakan Karena pertumbuhannya cepat dan dapat diproduksi Masa untuk melayani permintaan pasar ikan kerapu Dalam keadaan hidup Mungkin cukup sekian Kami serahkan lagi kepada moderator Jadi cukup sekian dari presentasi kami Jika ada salah kata Kami mohon maaf Yang sebesar-besarnya Kami akhiri dengan mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Udah Stop lah recordnya Riki Kenapa dia tak